Ada pun ujub secara bahasa, kalau kita kembali pada bahasa maka ujub itu maknanya mirip dengan al-kibar. Kalau ujub mirip dengan al-kibar, itu suatu kagum ya, sehingga mengatakan pada merasa tinggi. Maknanya demikian, mirip dengan kibar, tapi ada bedanya, sebagainya sebuah ulama al-ujub ada bedanya dengan kibar, tapi dia sangat mirip dengan al-kibar, itu sama-sama merasa tinggi. Ada pun secara istilah, maka datang dalam beberapa tarif, diantaranya perkataan al-jurjani, syarif al-jurjani, dia berkata, namanya ujub adalah Yaitu seorang merasa atau menganggap Dia berhak mendapat Mendapat keridukan Suatu keridukan Yang sebenarnya dia tidak berhak mendapatkannya Ini perkataan al-jurjani, jadi namanya orang ujub itu dia merasa dia harusnya mendapat keridukan yang tinggi, dia merasa dia berhak Ya, tapi padahal hakikatnya dia tidak berhak, cuma dia merasa saja, dia ujub, dia merasa tinggi, padahal dia sebenarnya tidak tinggi Dia merasa tinggi Padahal Hakikatnya dia tidak tinggi Ini perkataan syarif al-jurjani, kemudian kita ambil juga perkataan al-qazali Dia mengatakan Namanya ujub adalah Iqamah 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 Maka Nisyan Iqamah 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 Yang ia miliki Atau kelebihan Yang ia miliki Dengan lupa Dan lupa Menyandarkannya Kepada Allah Kepada pencipta Ini juga definisi yang disebut oleh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Juga menggambarkan tentang ujub Jadi melihat kelebihan Melihat kelebihan yang dia miliki Dan lupa bahawasanya kelebihan itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita gampangkan itu lupa Bahawa Segala kelebihan Murni Dari Allah Nah inilah Inilah namanya ujub Namanya ujub Kalau kita meringkaskan dari perkataan Dua ulama ini Bahawasanya ujub itu adalah Seorang Merasa dia berhasil Keberhasilannya itu karena dirinya sendiri Dia lupa bahawasanya Segala keberhasilannya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kapan dia merasa bahawasanya Dia turut andil Dalam keberhasilannya Bersama Allah Maka dia telah terjebak dalam ujub Dia telah terjebak dalam Dalam ujub Jadi Inilah definisi daripada Daripada ujub Yeah